Selamat datang di Flash News Peta TV Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus mengungkapkan bahwa kota kretek berpotensi di kuncang gempa hingga 6 skala ricer Mengingat posisi Kudus berada di jalur patahan atau sesar kendeng yang masih aktif Kepala Pelaksana Harian BPPD Kudus Budi Waluyo menjelaskan Dengan besaran getaran yang mencapai 6 skala ricer itu, pihaknya meminta masyarakat mewaspadainya Utamanya bagi masyarakat yang masuk dalam rotasi lempeng kendeng yaitu di kecamatan Undaan Untuk itu BPPD pun mulai melakukan mitigasi gempa bumi di wilayah Kabupaten Kudus Pihaknya akan membuat desa tangguh bencana atau destana di wilayah lereng gunung kendeng untuk siap-siaga Untuk saat ini, desa tanah di Kudus baru ada di tiga tempat yaitu desa Tergoh, Menawan, dan Rahtawu Rencananya BPPD akan menambahkan lagi di desa Wonosoco dan Kesambi Mitigasi ini juga termasuk pemasangan alat pendeteksi dini adanya pergeseran tanah di dua tempat Yaitu di Dukuh Kambangan Desa Menawan dan Dukuh Semliro Desa Rahtawu Sebab wilayah tersebut merupakan wilayah rawan terjadinya tanah longsor Kegunaan alat tersebut pun sudah disosialisasikan oleh BPPD kepada warga sekitar Dimana alat tersebut akan mengeluarkan bunyi sirine yang jangkauannya sekitar 1 km Terima kasih sudah menyaksikan Flash News Selalu perbarui informasi Anda di Beta TV dan portal berita betanews.id Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!